Al-Fatihah Ini masjid ketika didesain Itu sudah pasti itu Berusaha sebaik mungkin dihadapan ke Qiblat Jadi kalau sudah dipastikan masjidnya menghadap ke Qiblat Sudah diukur dengan baik Antum jangan geser-geser lagi Ini ada kesan di kita Kalau tidak miring kiri dikit Atau tidak kanan dikit Tidak menghadap Qiblat Padahal masjidnya sudah dimiringin betul menghadap ke Qiblat Jadi kalau sudah kondisi seperti itu Antum jangan miringkan lagi Karena beberapa senti bergeser sedikit Teorinya senti Tapi nanti dalam prakteknya bisa gesernya jauh Kilometernya banyak Jadi kalau memang dipastikan masjidnya sudah diukur dengan baik Menghadap ke satu di antara arah yang tadi Itu sudah tidak perlu menggeser-geser lagi Tapi kalau misalnya masjidnya Mohon maaf Kondisinya setelah diukur Dilihat Diduga Menyimpang jauh dari Qiblat Bahkan tidak sampai ke Al-Haram Maka itu mutlak Mesti disesuaikan Arah Qiblatnya Arah Qiblatnya Jadi walaupun masjidnya tetap seperti ini Maka dikondisikan arah Qiblatnya mengarah kepada Arah Qiblat Seperti di masjid gede itu Di Kauman Di Yogyakarta Kami pernah masuk ke sana Itu masjidnya mengarah ke satu arah Tapi Qiblat di dalamnya Miring Ya ke arah yang berbeda Itu ditunjukkan sampai hari ini Dalam posisi demikian Untuk menunjukkan bahwa Ada pernah sejarah terjadi Untuk meluruskan arah Qiblat Tapi kalau antur sholat Dalam posisi tidak tahu Arah Qiblatnya kemana Maka disini berlaku Quran surah yang kedua Al-Baqarah Ayat 115 Dan ayat 149 Ingat Timur dengan barat Kata Allah itu milik Allah Di ayat selanjutnya Sesuatu 9 Kemana pun anda menghadap Kalau tidak tahu arah Qiblat Silahkan berikhtiar Maka ketika anda solat Walaupun anda salah Harusnya kesini Qiblatnya Anda kesini Karena ikhtiar anda sudah dilakukan Itu dipandang sah sholatnya Dan pahalanya sempurna Jelas ya? Baik Dengan kondisi imam tadi Kalau imamnya bergeser sedikit Masih tetap di arah Qiblat yang sama Maka itu tidak ada masalah Tapi kalau kemungkinan diduga jauh Maka DKM disini yang mengambil Inisiatif untuk Menyempurnakan keadaannya Jangan sampai Menghadirkan kegelisahan dalam Dalam makmum Imah Sejadah imamnya yang harus dibetulkan Atau imah Kondisi karkat makmumnya Yang mungkin harus disesuaikan Allah ta'ala adam Bersama Terima kasih